Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat Nah di video kali ini, seperti biasa, saya mau sharing kegiatan saya seputar kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari dari mulai masak, beres-beres rumah, dan yang lain-lain dan jika mam berkenan, bisa bantu subscribe channel saya dan klik lonceng notifikasinya dan juga bisa follow instagram saya, at julinajp Terima kasih Oke, di kegiatan pertama ini, pagi-pagi saya rencananya mau ganti gorden karena dilihat-lihat ini tuh udah kotor banget udah berapa lama ya sampai kayak berabad-abad gak diganti udah berdebu dan filatrasnya tuh kelihatan banget kotor ya jadi mumpung ini tuh kegiatan weekend kemarin banyak waktu, pagi-pagi gak terlalu huru-hara jadi diniatin deh kita ganti gorden sekalian bersih-bersih debu-debu yang ada di bagian sini ya mams ini filtrasnya agak-agak susah ya mam dibuka karena ada yang nyangkut, ini bagian tongkatnya jadi mesti dibuka pakai obeng jadi ini saya dibantuin pak suami untuk buka dan sekaligus masangnya tadi ya Alhamdulillah, ini gordennya udah selesai dipasang sengaja ini pakai warna yang berbeda ya biar kelihatan berbeda aja suasananya dan lebih terang gitu ya mams ini gordennya, saya belinya di Shopee banyak banget warna pilihannya dan ini recommended walaupun harganya murmer gak terlalu mahal ya untuk harga gorden ukurannya juga banyak ini saya pilih yang ukurannya 2,2 meter nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya mams siapa tau ada mams dan teman-teman yang lagi cari juga gorden yang berkualitas lanjut, ini suami lagi bersihin lubang angin ya mams ini tuh kalau gak dibersihin juga debunya lumayan ya sementara itu, saya mau ngerendom filtrase ini saya rendom pakai bahik keli ini warnanya juga udah sampai menghitam ya karena debu terus untuk gordennya, ini saya cuci pakai mesin cuci aja jadi bisa saya tinggal dan bisa ngerjain kerjaan yang lainnya ya mams oke kegiatan selanjutnya beberes rumah seperti biasa beberes tiada henti rumah setiap hari pastinya ya berantakan ya apalagi kalau kita punya anak kecil jadi mohon dimaklumi ya mams karena biasanya tidak seindah seperti yang di foto instagram aslinya ya begini ada kerudung nyangkut dimana, di kursi terus juga ini karpet saya bersihin tadi ya karena banyak remahan-remahan ataupun debu-debu dan juga bulu lanjut, saya sapu-sapu tapi Alhamdulillah hari ini sih gak terlalu banget-banget berantakan ya mungkin karena pagi juga jadi anak-anak belum mulai berantakin dan berhubung semalam juga saya gak beres-beres rumah jadi tadi ya mohon dimaklumi ya mams selamat menikmati Alhamdulillah selesai juga nyapunya ya mams Jadi sekarang saya mau Merapikan kembali Karpet, teja ruang tamu Bantal-bantal sofa dan yang lain-lain Sengaja ini gak dipel dulu Karena nanti tuh rencananya Setelah selesai masak dan yang lain-lain Saya mau bersihin Sisa-sisa lem yang Tertinggal di lantai vinil Belum sempet ya Waktu kita pasang vinil Beberapa waktu yang lalu tuh Belum sempet bersihin lem-lemnya ya mams Karena ini tuh vinilnya kita pakai lem Bukan model yang vinil stiker Jadi ya Hari ini mau Diniatin sih sebenarnya Bersihin sisa-sisa lemnya Tapi gak di video ini ya mams Mungkin mams dan teman-teman yang Follow instagram saya Tau lah ya Kegiatan saya Sempet saya spill di instastory Lanjut Ini saya udah selesai pasang cover sofanya Udah selesai juga dicucikan ya Beberapa waktu yang lalu Dan sengaja ini biar matching ya Antara cover sofa sama gordennya Alhamdulillah udah rapi Dan lanjut deh Kita ngerapihin yang bagian ruang tengah ya mams Atau ruang keluarga Lanjut setelah beres-beres rumah Sekarang saya mau masak Menu yang simple-simple aja Untuk weekend kali ini Ini saya lagi kupas-kupas bawang merah Dan juga bawang putih Kebetulan stok yang ada di kulkas Sudah habis juga Belum sempet food prep juga Jadi kita manfaatin Sisa-sisa stok yang ada di kulkas aja Ini ada kemiri Sekitar 2 butir atau 3 butir Saya iris-iris kecil dulu Ada bawang merah Bawang putih Kemudian ini semuanya saya blender Setelah kulkas hari ini Ada sisaan sedikit labu baby Terus ada juga tahu Ini masih sisa ayam mams Jadi lumayan nih buat lauk Terus saya masih punya juga Ayam Ini gak ada sekilo ya Udah kepake beberapa potong Jadi saya mau bikin semur ayam aja Hari ini Tadinya tuh sempet galau ya Mau bikin ayam goreng Atau semur ayam gitu ya Tapi akhirnya jadi Semur ayam aja deh Biar ada tambah-tambahannya Nanti saya tambahin pakai kentang gitu ya Nah ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi Saya tumis-tumis Saya kasih juga daun salam Ditumis sampai harum Kemudian saya masukkan ayamnya Ini kurang jahe sebenarnya mams Biasanya saya pakai gitu jahe Tapi berhubung ternyata Stok jahe saya sudah habis juga Apa adanya aja deh Lanjut ini saya kasih air Dan juga saya kasih kecap Dan bumbu-bumbu yang lainnya Saya tambahkan cengkeh Terus kemudian Pala bubuk atau ini Pala yang saya parut Kemudian Lada Kaldu jamur Garam dan juga gula Nah ini dimasak sampai ayamnya Matang dan juga empuk ya mams Sambil nungguin ayamnya empuk Ini saya masih punya sisaan kentang juga Dua Putir Eh dua Dua kentang Mau saya masukin juga nanti Di semur Jadi mau saya siap-siapin dulu ya mams Saya potong-potong Nanti kalau habis Juga bisa ditambahin pakai telur ya mams Lanjut Ini labu yang sisaan tadi Tinggal sedikit saya potong-potong memanjang Mau ditumis aja Yang penting ada sayurannya Terus untuk bumbunya Cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih Sama cabai Simple aja Ini diiris-iris juga ya mams Masak apa hari ini mams Atau weekend kemarin libur atau tetap masak nih Kemarin saya sempat juga buka Voting ya di insta story Masak atau libur Dan ternyata Hampir-hampir ya mams Ada yang pilih masak Ada yang pilih libur gitu Jadi beda tipis banget Cuma beda beberapa Nomor gitu ya Kebanyakan masih tetap masak Semangat untuk keluarganya Walaupun banyak juga Yang pilih libur Jadi Saya juga kadang libur Kadang masak mams Kadang masak mams Kalau hari libur Lanjut Ini bawang merah, bawang putih dan juga cabai Saya tumis-tumis sampai harum Terus saya tambahin juga telur Biar gak polos banget ya labunya tadi Jadi saya tambahin telur orak harik Kemudian saya masukkan labunya Ini labu baby ya mams Nah kali ini gak nyambel ya mams Jadinya sengaja itu saya kecemplungin cabai rawit yang gak dipotong Paling nanti saya yang makan Karena yang lain tuh gak ada yang mau makan sambel ya Jadi hari ini ya gak nyambel nih Hemat tenaga Mau ngosek-ngosek vinil Terus ini juga bumbunya simple aja Cuma pakai garam, gula dan juga lada Kaldu sedikit Dan ini udah mau mateng ya mams Oke alhamdulillah Udah mateng semuanya Jadi saatnya kita tata di meja makan Ini tahunya Terus ada tumis labu baby Pakai telur Dan ada semur ayam kentang Ini saya mau kasih taburan bawang goreng dulu Alhamdulillah menu rumahan sederhana Kali ini sudah mateng semuanya Ini sengaja juga piringnya langsung saya pakai Mams yang kemarin saya beli di bazar keramik di video sebelumnya Dan lanjut Sekarang saya mau bikin video beres-beres dapur Ini setelah selesai masak ya Biasa cuci-cuci piring Talenan ini juga harus langsung segera dicuci Supaya bekas-bekas cabai merah-merah tadi itu gak meninggalkan noda ya mams Jadi harus cepet-cepet dicuci Ini juga udah selesai makan sih tadi ya Jadi ada piring-piring dan juga mangkok Nah biasanya piring-piring yang sudah dicuci Ini saya tiriskan dulu disini sebentar ya mams Sebelum nanti dimasukin ke rak piring Biar nunggu kering dulu Begitu juga sama sendok-sendok dan juga garpu Ini saya tirisin dulu disini Nah ini pojokan tempat pisau dan juga perintilan-perintilan yang lainnya Ini pojokan sutil Kemarin baru aja saya ganti ini tempat sutilnya Jadi biasanya disini sutil yang warna-warni ya mams Sengaja disini saya taruh yang hitam semuanya Supaya gak pusing ya ngeliatnya Dan yang warna-warni nanti saya masukin ke dalam lemari aja Ini saya lap-lap bagian rak oven Lumayan bisa buat taruh blender, air fryer, oven gitu ya mams Nah ini sutil-sutil yang biasanya saya pakai untuk masak ya mams Memang warnanya warna-warni Alhamdulillah ini saya dapatkan semuanya dari hasil youtube ya Maksudnya dari endorse dan yang lain-lain Jadi berkah youtube gitu lah ya Saya bisa punya perintilan-perintilan dapur Nah ini piring-piring yang kemarin saya beli di Bazar Kramik Tadi bingung mau taruh dimana Jadi akhirnya saya taruh di atas sini aja Ini tadinya tuh tempat untuk teh, kopi kayak gitu-gitu ya mams Saya alih fungsikan untuk tempat piring-piring aja disini Karena tempat piring yang lainnya udah gak muat Ini juga kan ada yang besarnya gitu ya Jadi gak bisa ditaruh secara berdiri gitu ya mams Lanjut Ini saya beresin sendok-sendok yang udah kering Isinya banyak ada perintilan macem-macemnya Dari mulai sumpit, penggulung sushi, sendok, garpu Terus ini laci kedua Ini juga gak jelas jadi mau saya pindahin aja Terus untuk teh dan juga kopinya bisa ditaruh disini Di laci kedua Untungnya muat nih kotak warna toskanya ya Pas-pasan banget Tutupnya saya taruh di bawah aja Supaya gampang ngambil-ngambilnya ya mams Nah untuk yang rak ketiga Ini saya gunakan untuk naruh wadah saji Dan juga spons Terus kalau yang di rak yang terakhir Ini untuk Tas belanjaan Kantong plastik Dan yang lain-lain Terus untuk perintilan-perintilan gak jelas Kayak masa pisau Label maker Dan yang lain-lain Ini saya taruh disini aja Oke udah selesai Beres-beres dapurnya Ini saya sekarang mau kupas mangka Buat buah hari ini Kalau gak dikupas dulu Ini pastinya bakalan Di kulkas tuh Gak disentuh ya mams Apalagi semangka ya Susah kan ya Jadi Kalau beli semangka Ini biasanya saya langsung kupas-kupas ya Jadi nanti kalau mau makan tuh tinggal gampang Alhamdulillah ini semangkanya Merah banget ya mams Yang tadi sempet saya icip Itu manis banget Alhamdulillah Kerjaan rumah dari pagi tadi Sudah selesai ya mams Ini tinggal kita nyemil buah Dan Setelah ini Saya mau ngosek-ngosek Lantai vinil Jadi terima kasih Yang sudah menonton videonya Sampai habis ya mams Semoga video saya ini Bisa bermanfaat Dan Alhamdulillah juga nih Abis ngosek-ngosek vinil Pas suami ngajakin jalan Lihat sini dulu Nengok dulu Sebentar Yuk lu Jutek amat Cuy Sekali lagi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih ya mams Yang sudah mau menonton videonya Sampai habis Yang sudah mau support channel saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya